Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi ya teman-teman Jumpa lagi bersama saya Sumanto Dari Jamblang Studio Episode kali ini saya mau tunjukkan Bagaimana penggunaan sepatu ini Ini sepatu kelim Untuk mesin portable Seperti ini ada dua jenis Sebenarnya ini sama saja Bedanya ini yang ini tapaknya Yang ini sudah ada Rumah sepatunya yang ini Jadi ini fungsinya sama Dan ukurannya juga sama persis Nanti hasil jadinya seperti ini Ini saya tunjukkan ukurannya Nanti kira-kira ukuran seukuran ini teman-teman Jadinya kecil Ini kira-kira seukuran Dua Dua mili Dua atau tiga mili ya Sekitar segitu Ini saya tunjukkan pakai meteran Biar teman-teman tahu hasilnya Nah ini yang salah satunya saja Nah seperti ini Ya hasil jadinya kira-kira segini Ini kalau dibandingkan dengan sentian Ini kan ukurannya mili Seperti itu Nah bagaimana cara penggunaannya Saya tunjukkan dulu Untuk mesin ini Jadi mesin portable Yang saya pergunakan ini Mesin FHSM505A Atau mesin domestik ya Mesin mini portable Nah untuk sepatu ini Teman-teman bisa pergunakan Salah satunya Baik yang ini atau yang ini Sama saja Nah jika teman-teman memiliki Sepatu jenis seperti ini Dia sudah ada rumah sepatunya Teman-teman bisa lepas Tapaknya saja Dan pakai yang ini Yang ini ya Kalau yang ini Ini kalau ini Berarti kan tinggal Tapaknya saja yang diganti Nah Seperti ini Tapi Bisa juga pergunakan yang ini Kalau pakai yang ini gimana Kita lepas berikut Rumah sepatunya Jadi bukan cuma tapaknya Jadi Lepas juga Diganti ininya Digendorkan Silahkan teman-teman Ganti Nanti kita pasang Yang ini Saya akan contohkan nanti Untuk bikin yang ini ya Yang jahitnya pakai yang ini Cara jahitnya bagaimana Nih Saya pasang dulu Sebentar Dikencangkan Biar enggak bergeser Set Kencangkan dulu ya Bentar Nah Seperti ini Sama saja ya Sepatunya Sepatuk kelimnya Oke Terus bagaimana Cara mengelimnya Teman-teman Kita siapkan kain Kita lipit kecil Teman-teman Jadi Melipatnya kecil sekali Karena hasil jadinya itu Sekitar 3 mili Kita harus lipat Seukuran itu Jadi kecil sekali Segini Nah Jika teman-teman Mengalami kesulitan Seperti ini Bisa dibantu Pakai jarum mentul Kalau saya pakai penahan Pakai obeng yang kecil Seperti ini Ini untuk memasukkannya Bentar ya Saya contohkan pelan-pelan Oke Bentar Ini kok lepas Ini kainnya agak susah Kalau digelim Bentar ya Set Nah Seperti ini Nah ini kecil sekali Hasil jadinya Dipaskan di bagian Jarum Nah Kalau ini seperti ini Jangan Tidak usah langsung Dikelim ya Jadi tancapkan dulu Satu atau dua jahitan Memang kalau menjadi seperti ini Susahnya itu di awalnya Di startnya Jadi kalau teman-teman Belum tahu triknya Agak susah Ditancap satu Dua Nah Jangan lupa bagian benang ini Ditahan teman-teman Takutnya nanti lepas Seperti ini Kalau misalkan dirasa agak seret Boleh diangkat sedikit Biar dia jalan Nah Oh iya Untuk setelannya Saya lupa tadi jelaskan Untuk setelan Langkah jahitan Kalau untuk mesin portable ini Pergunakan langkah jahitan Tiga atau dua Kalau satu Dia terlalu rempet Teman-teman Juga untuk ketegangannya Saya sarankan Pakai lima Atau empat Jangan terlalu kencang Oke Ini saya langsung Jalankan sedikit Bentar Pastikan sudah Nancap dua atau tiga langkah ya Oke Nah Kemudian Saya geser Ininya Bagian yang ini Saya geser Masukkan ke dalam Nah seperti itu Baru Saya Jalankan Pelan-pelan Ini Di awalnya Sepertinya belum Ngait tadi Oke Seperti ini Nah Nanti setelah jalan kita Fokusnya itu Lihatnya Sininya saja Teman-teman Jangan Gak usah lihat ininya Yang penting Pastikan Sudah nancap Tapi kita selanjutnya Fokus ke bagian ini Kita atur Gulungannya Biar pas Nah Seperti ini Nah Bentar Saya tunjukkan hasilnya Nah Ini hasilnya Seperti ini Nah Cuma tadi Di bagian startnya Itu Saya kurang Ngelipit Memang kadang-kadang Agak susah Seperti ini ya Jadi Teman-teman Boleh dibantu Pakai jarum pentul Supaya Ini hasilnya full Oh iya Buat yang belum tahu Keliman ini Biasanya untuk apa sih Ini biasanya Ini dipergunakan Untuk ujung hijab Atau pinggiran Bawah Gamis gitu ya Seperti ini Nah Seperti ini Hasilnya teman-teman Oh iya Ada permasalahan lain Silahkan teman-teman Dicoba-coba ya Biar ketemu selayak enak Jahitnya seperti tadi Tapi Saya tunjukkan Permasalahan Untuk mesin jahit ini Terkadang Posisi jarum itu Tidak tepat Sesuai keinginan Nih Saya contohkan Saya udah coba Setel-setel Ada tiga perbedaan Teman-teman Nih Saya tunjukkan Biar Ini ada tiga perbandingan Nih ya Ini tiga kain ya Ini tiga hasil Jahitan Yang ini Jahitannya ini kan Pinggiran Dia Agak kesini Tapi dia masih Agak sisah Dia sebenarnya Gulungannya sama Tiga mili Ya Tapi Posisi yang beda itu Posisi jahitannya Nah ini Kalau ini kelihatan Mudah-mudahan Nah Kalau yang Kedua ini Yang tengah Dia Minggir seperti ini Jahitannya Dan disininya Lebih banyak Nah Kalau yang ini Dia jahitannya itu Di tengah Nah Sebenarnya ini Tidak masalah ya Teman-teman ya Tapi terkadang Yang jadi masalah itu Kalau jeblos Jadi Posisi jarumnya itu Tidak kena semua Dia disini Itu Dikarenakan Posisi jarum Untuk mesin Yang kita miliki itu Kadang-kadang Kalau bawaan Dari Pabriknya itu Setelannya belum tepat Nah itu perlu Disetel lagi Nah Permasalahannya seperti ini Saya tunjukkan Saya contohkan ya Jadi Oh ini Tadi ya Lupa Bentar Saya akan Lepas dulu Nih Seperti ini Permasalahannya Jadi ini Permasalahan yang Paling sering Yang paling umum Dialami Kalau menjahit kelim Seperti ini Kalau tekniknya Tadi saya pikir Silahkan dilatih Biar lebih enak Kalau ini masalahnya Kek-kek teknis Nah Terkadang Jarumnya itu Posisinya tidak di tengah Itu mengakibatkan Jahitan itu jeblos Silahkan teman-teman Bisa setel Yang ini teman-teman Kita pergunakan Kunci yang Plus Seperti ini Yang plus Oke Kita lepas Bautnya ini Acai satu ya Yang satu Pokoknya biar kendor Kalau tidak bisa lepas Tidak apa-apa Yang penting sudah Kira-kira Ujul Nah ini sudah lepas Bentar Disimpan Bautnya Oke Nah Kita bisa lepas Area ini Gampang kok Lepasnya Nah Seperti ini Nah Ini Area yang teman-teman Bisa setting Nah Ini ada baut Disini teman-teman Ini Nah ini Dikendorkan dulu Nanti kita bisa Ngeser posisi Jarum ini Jadi kadang-kadang Setelan tabrik itu Tidak selalu pas ya Teman-teman harus Sesuaikan juga Tapi kalau sudah punya Harusnya tahu Caranya setting ini Dan tahu settingan Yang tepat Untuk mesinnya Jadi misalkan Seperti ini Saya kendorkan dulu Baut yang ini Pakai tang Jadi yang baut Yang ini Mur ini Yang ini Dikendorkan dulu Kendorkan itu Berarti ke arah Sini ya Muternya Set Nah ini Biar kendorkan Pakai tangan Tadi kan pakai tangan Kalau masih kencang Nah Dikendorkan dulu Nanti dikencangkan kembali Nah Kalau teman-teman Perhatikan Ini Kalau teman-teman Jarumnya itu Kurang ke kanan Atau ke kiri Kalau mesinnya itu Seperti itu Kita bisa Nah pakai obeng plus Ini kan bautnya Kita bisa puter Ke kanan Ke kiri Kalau ini puter Coba ya Perhatikan jarum juga Sama ini ya Sekalian ya Nah Ini bisa Ini kan Ke kiri itu Jalan tuh Nah Kalau kita puter Ke sana Dia Jalanya Ke sana Nah itu nanti Teman-teman silahkan Sesuaikan kebutuhannya ya Kalau misalkan Ternyata Punya saya Terlalu ke kanan Ya diputer Biar center ke kiri Seperti itu ya Jadi Di setting dulu Kalau misalkan Jeblos Jadi permasalahannya itu Karena Ini sepatunya Kok gak bener ya Posisinya Gak tepat Bukan sepatunya yang salah Settingan mesinnya Yang salah Gitu ya Belum tepat Maksud saya Sebenarnya Bukan salah mesinnya Kitanya yang belum tahu Ya Namanya Bikin pabrik Ini gunanya Dia ada setelan itu Seperti itu Sesuai Bisa disesuai Sesuai kebutuhan Kalau Buat mesin Nah ini saya kencangkan dulu Biar gak kendur Nanti kalau Gak dikencangkan Dia bisa rubah lagi Nah Nanti bisa Bisa dicoba Coba Oh ini udah pas Jadi kita tahu Setelan mesin kita Kalau untuk mesin Jahit portable Ini saya sambil Ini ya Pasang kembali Mesin portable Yang Kayak punya saya Yang heavy duty Yang udah Agak lumayan Canggih Biasanya agak mahal Itu udah ada setelan Posisi jarum Nah itu oke Tapi kalau mesin yang Seperti ini Ini kan harganya Harganya merakyat ya Jadi setelannya itu Harus setel manual Seperti itu Tapi yang penting itu Kreativitas kita teman-teman Kalau kita kreatif Pasti jadi kok Ini juga udah ada setelannya Untuk posisi kanan-kirinya Seperti itu Set Ini Kembalikan Nah Oke Kencang Nah Kita bisa Kembalikan lagi Semuanya Set Bentar Pakai yang ini Nah Set Kembalikan lagi ya Sesuai butuhan Nanti kita bisa coba lagi Apakah jarumnya udah pas Atau belum Kalau belum Ya disetel lagi Sebenarnya ini Kalau ngetel ini Nggak perlu dilepas Nggak apa-apa Sambil diposisikan Gitu Dijahit Digeser-geser Nanti Biar ketemu timing yang tepat Atau posisi jarum yang tepat Jadi Seperti itu teman-teman ya Info dari saya Bagaimana Cara Menggunakan Sepatu Mesin jahit Portable Sepatu kelim ini Dan cara setting mesinnya Supaya Dia jahitannya itu tepat Jarumnya Oke Semoga Informasinya Bermanfaat Selamat belajar Dan berkarya Saya Sumanto Dari Jamblang Studio Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati